Goblin Shark Nah seperti yang kita lihat nih guys Goblin Shark ini mempunyai ciri-ciri khusus yaitu di bagian moncongnya nih guys mulutnya dia, guys ini terlihat biasa tapi coba kalian lihat bener-bener di apa yang terjadi Wow, ternyata mulutnya tuh bisa begitu loh guys bisa manjang gitu guys dari posisinya semula ya kan tuh, dia bisa hop gitu kayak apa ya, kayak katek nama lain dari Goblin Shark ini juga sebagai ikan alien guys karena dia sebetulnya agak aneh kan gitu kan moncongnya pipih gitu dan badannya menyerupai torpedo nih guys Hiu ini memiliki ukuran sekitar 1,6 meter terakhir nih guys ditemukan oleh ilmuwan hidup di kedalaman laut 4265 kaki nih guys ini lebih dalam lagi daripada si Frog Shark tadi ya guys Hatch Fish ini juga salah satu hewan yang berasal dari Palum Mariana guys jadi ikan ini tuh punya kurang lebih 40 spesies guys jadi dia tuh sama cuma mungkin bentuknya beda-beda gitu guys sama dalam keluarga Hatch Fish ini dan semua jenisnya ditemukan oleh para peneliti itu memiliki ciri-ciri yang sama guys yaitu tubuh yang sangat kurus ikan Hatch Fish hanya memiliki ukuran sekitar 15 cm biasanya mereka ditemukan di kedalaman 1.524 meter guys ikan ini memiliki kandungan biolumesens di dalam tubuhnya guys tetapi yang lebih kerennya lagi nih guys dia bisa mengatur tingkat kecerahan biolumesen atau cahaya yang ada di tubuhnya guys wow keren banget kalau kalian lihat ya si Jumbo Octopus ini tuh salah satu hewan yang menurut aku sih lucu-lucu gemoy gitu guys coba lihat deh iya kan bener kan ini juga salah satu hewan yang ada ditemukan di Palum Mariana nih guys wow kalau Mariana banget banget ya hidupan di dalam orangnya tuh sangat-sangat menakjubkan gitu iya kan dinamakan Jumbo Octopus itu karena bentuk tubuhnya nih guys ya iya nih kita bisa lihat ya guys jadi dia punya telinga yang cukup besar gurita Jumbo ini mempunyai kuping yang besar seperti gajah Jumbo panjang telinganya si gurita ini bisa mencapai 30 cm guys biasanya mereka ditemukan di kedalaman 2.987 hingga 3.962 meter guys tetanggaan sama si frog shark frog shark tadi ditemukan sekitar 3.000 fanfin sea devil ini juga salah satu hewan yang ditemukan di Palum Mariana nih guys kenapa dia disebut sebagai iblis lautan karena penampakan yang kayak gini nih guys ambrodul ah seprojim bukan maksudnya ya penampakan ini berbeda dari hewan-hewan yang ditemukan pada umumnya guys fanfin ini juga ternyata masih satu keluarga sama si anglerfish guys fanfin sea devil ini mempunyai ujung kepala yang dapat menyala nih guys jadi si fanfin ini juga mempunyai biolumescence juga guys kalian pernah nonton filmnya Nemo gak? Finding Nemo ikan sea devil ini tuh ya itu tuh masuk di dalam Nemo ini tapi sebenernya dia gak sebesar itu kok guys jadi ikan sea devil ini hanya memiliki panjang badan itu sekitar 20 cm guys ya sama seperti si anglerfish tadi yang jatan juga ukurannya 2.5 cm aja guys ini sekecil banget tapi aku gak bisa ngebayangin kalau ikan-ikan yang ada di palung mariana trance ini yang bentuknya seperti ini ya dia punya fisik gitu kan itu sebesar apa ya? sebesar paus atau sebesar hiu gitu dengan wujudnya seperti itu oh my god aku gak bisa bayangin itu pasti serem banget tuh ya di dalam-dalam apa di ke dalam lalu itu tuh di gelap gitu kan ketemu sama ikan yang sedek-dek kayak gini dan wujudnya kayak gini aku gak bisa bayangin sih nah gimana guys untuk penjelasan aku pemberitahuan aku informasi tentang hewan-hewan pada hari ini guys mereka menarik dong ya kan kalau gitu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya guys jangan lupa juga untuk bagi-bagiin ke teman-teman kalian ke keluarga kalian biar mereka juga tau nih kalau di dalam palung mariana itu ternyata ada hewan kayak gini loh terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis dan slash buah bye suatu dan like selamat menikmati suatu dosis buah